Selamat datang di Tanah Suci Masya Allah Weh Nah ini motor Pes Papan nih Ji Rasil Merah Silver Justin Bieber lejasa tindik bibir bergarasi Kebalu Keren banget lo Waaah Belum bayar pajak Ji Ada berapa motor lo sekarang di garasi Ji? Lo pernah pacaran sama yang lebih kecil lagi kan? Pernah Lo sebetulnya sakit hati gak sih Ji? Sama siapa? Kalau diceng-cengin sama anak-anak di prediksi, di podcast mas Masalah muka Langsung aja gue to the point Terima kasih Halo Assalamualaikum Ketemu lagi di channel Youtubenya Ananda Omes Kenapa lu Ji? Kan berkah Oh amin Belum pulang dari Tanah Suci Masya Allah Weh Biar dapat berkaya Tanah Suci Kemalian juga didoain nih biar tobat Astagfirullahaladzim Kita balik lagi di Santorini Santai motoran kesana kesini Wuuu Jenius sekali Santorini deh Santai motoran kesana kesini Nah Nah itu Gue baru mau nanya ke Darto Darto ini tukang bikin Yael-Yael Tukang bikin Apa namanya istrinya Ji? Pagai air dagetnya Mancing Mania Mantap Oke Kira-kira Santorini bagusnya gimana nih Ji? Santorini Santorini Gas Bro Tadi Wut Bagusan yang Wut Wut Santorini Wut Santorini Wut Oke Ini Darto yang ngasih nih Langsung terekam nih Ji Kan santai motoran kesana kesini Kita mau ngobrol-ngobrol ya Ji ya Ini yang nonton 200-300 orang itu ya? 100 Oh 100 Ibu Oke amin 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 Kalau lu mah pasti sejuta lah Wih belum lah Dalam 3 tahun Iya bener Dalam 3 tahun Ini yang nonton sejuta Nih kita mau motoran Pakai motor hari ini temanya spesial Karena tadi gue, kemarin gue chat nih Ji mau pakai motor apa? Mau pakai Vespaan? Ya udah, ayo Vespa baru apa Vespa klasik? Klasik dong Nah Darto nih Kita bahas dulu motor lu Ji Lu bilang klasik dong Gue kira lu pakai klasik juga Lu pakai Vespa baru Nggak punya Klasiknya gue Scoopy Kan ada waktu itu yang warna biru Yang mogok waktu itu Taruh di Bandung Oke Udah taruh di Bandung Nah ini motor Vespaan nih Ji Ini Vespa Sprint Vespa Sprint dapet dari mana? Dapet dari Solo Dapet dari Solo Kok bisa lu nyari atau gimana? Orangnya nawarin Oh gitu Orangnya nawarin Waktu itu dia sempat jual Wah gila cakep banget nih Tapi harganya masih tinggi Rp45.000 atau apa gitu Habis itu ya gue mantau aja Terus tiba-tiba Oh gue sempat nanya Ini harganya berapa? Rp45.000? Mahal kan? Terima barter posting endorse nggak? Nggak katanya Ya udah Nggak jadi Serius nanya gitu? Nggak lah Ya dia juga butuh Buat apa? Iya makanya Kebetulan dia kolektor ini juga Kolektor motor Dia punya Harley Knucklehead apa segala macem gitu Nah terus tiba-tiba Berselang sekian lama Dia nge-DM Mas Ini udah aku lagi mau ngincar motor lain Nggak lepas Rp35.000 Ini kalau Mas bangun sendiri Udah pasti minimal Rp40.000 Kedisebutin Karena ada ini, ini, ini Oh iya bener sih Dan emang motornya enak banget Nggak pernah mogok Kecuali waktu itu sih Waktu yang kita jalan waktu itu Iya perasaan mogok Iya sih bener mogok Waktu itu sekali sekali doang Sekali doang Tapi ini enak banget Jangan bilang nggak pernah lah Takabur gitu namanya Masya Allah Masya Allah Nah ini dia Warnanya ini Apa nih warnanya sih? Desen kayak silver apa? Agak hijau gitu ya? Ini abu-abu CR-V Serius? Enggak lah Abu-abu CR-V Iya kan kayak Abu-abu R3 nih Wah enak aja lu Emang kenapa R3? Bagus Bagus R3 Kenapa lu bilang enak aja lu? Bener Lihat ini di R3 Bagus-bagus ya Ini apa aja yang lu tahu customnya? Ini Gua nggak tahu lagi Pasti sama kayak gua dia Nggak tahu apa-apa Waktu gua dapetin motor ini Langsung gua custom Tau nggak gua custom apa? Apa? Stiker MSB-R Udah? Udah Miner ya Karena udah Udah jadi udah bagus Ini tuh lihat tuh Kenal potnya Gua nggak tahu apa nama kenal potnya Cuma keren Tuh Ada merah-merahnya Ada silvernya Jadi Rasil Merah silver Oke Merah silver Macam Santor ini ya Rasil Merah silver Santor ini Santori motoran kesan-kesannya bagus Betul Udah gitu aja Jadi emang udah Apa adanya dapet Cakep Nah kalau gua ini pakai Gua nggak nanya Gua nggak nanya Nggak kan gua harus jelasin juga Mereka pengen tahu juga Emang Setiap episode gua ngeluarin satu-satu persatu koleksi gua Oh Jumawa Masya Allah Jadi kalau 100 episode ya Gua harus beli punya 100 Astagfirullahaladzim Konsepnya nanti kedepannya endorse Oh gini itu Masuk iklan Gua mah dikonsep semua biar jadi cuan Iya Nah kalau gua ini pakai Sean Water Spoon Tahu dong motor Sean Water Spoon ini Tahu Sean Water Spoon tuh ada adeknya Dello Sean Dello Wuhuuu Oke kita balik jelasin Sean Water Spoon gua nggak apa-apain Udah ada racknya juga dari sananya Gua cuma minor juga Nambahin tas Emang ada kayak ginian ya Nggak ada Ini dari piknik kan Nah makanya konsep gua ini Gua kawinin nih Sean Water Spoon sama Vespa Piknik Jadi Vespa itu ngeluarin edisi Sean Water Spoon Dan edisi piknik Dan edisi piknik Jadi gua kawinin ini original punyanya piknik Ini original bukan punyanya piknik Tapi original Punya brandnya dia Iya betul Si Vespa waktu ngeluarin brand Vespa Piknik ada tagline ya Apa tuh? Piknik oh piknik Olimpik Bener Olimpik Oke kita lanjut aja dulu ya Ini semuanya masih standar Cuman memang ini salah satu motor kesayangan bini gua Ini yang selalu dipakai Ayu Kalo lagi motoran sama ibu-ibu Lagi digoreng nih Dua bisik lang berapa? Cepet lebih ya? 200 200 lebih bro Masya Allah Belinya dulu harga asli 80 Hmm Gitu kan kalo gua mah nyimpen yang Dia ini kan Collector Collector Eh Collector D-Doll Atau Collector Lu Lu beli dua kan ini? Gak ini Iya Gak beli satu Ya kalo gua mah Yang satu dijual Ya kalo itu beda Yang satu di koleksi Kalo lu beli satu ada yang nawar dijual Iya bener Ada yang nawar dijual Belum ada yang nawar gak dijual Oke 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 Cuman kalo itu bisnis Jadi beli dua Yang satu gua jual, satu gua taruh Gitu Kalo engga Kayak yang Justin Bieber Satu buat dipakai Satu 0 km gitu Justin Bieber itu Kita sering temui di Blok M Di Blok M Mall Di Blok M Plaza Karena Justin Bieber adalah jasa tindik bibir Bergarasi Jadi kalo salah lubangnya bisa ditindik ulang Ke Balu Keren banget loh Wah Jadinya main singkatan sama dia mah Kan orang mikir ya Ya udah Sekarang kita Ini Ji mohon maaf Ji Jadi episode pertama itu kan Soleh Celihun Iya Dia belum apa-apa udah ngeritik Ah Soleh lagi Gak usah di Youtube gue Gak usah di ngelitik Gimana leh Seru gak? Garing Harus menggambarkan Santai motoran kesana kesini Santainya dimana? Hahaha Kesana kesininya mana? Itu macam gak ada kesana kesini Oke Santorini itu harusnya motoran kesana kesini Jadi gak langsung kesatu tempat Jadi sekarang gua mau ajak lu Ketempat biasa gua makan Habis itu Lu boleh ajakin gua ke tempat biasa lu nongkrong Bubur deh Bubur? Kita ngebubur aja Oke Let's go guys Kita jalan Artis-artis apa yang suka sarapan? Artis apa tuh? Justin Bubur Waaaah Tuh bro bro Baca tuh Motoran gas terus asal sholat jangan putus Tuh Tuh nah itu baru Ria Hahaha Setelah lu ditelaksin Ini kan bukan Ria Ini sebuah rimbawan Yuk Ini namanya motor sekali selah bro Dua kali kayaknya Mungkin tiga kali Sabar dulu biasa guys Sabar 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 Tadi kayaknya lupa gua ini dah Bismillahirmanrim Tuh Oh 4 kali selah 4 kali selah Motor 1 kali nyala Bismillah Ya nyala Go guys Terima kasih telah menonton 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 Langsung dari master of bubur Bubur itu harusnya diaduk Beda mungkin jenis buburnya Kalau bubur kampung kan ini kan Bubur kampung diaduk Mungkin kalau Chinese-nya Chinese porridge gitu Nggak tahu Cuma kalau bubur kampung mah diaduk Bang Teguh tentang bubur man только niveau tank Bang Teguh ini buburnya Bu Denise ini buburnya Terima kasih telah menonton Ini buburnya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah men Sangat menonton sepuluh tahun, berarti sudah sepuluh tahun langganan di sini, ya Allah bang, kalau gitu saya izin makan dulu ya, makasih, mas teguh kan, bubur itu diaduk, benar-benar nih, wah nanti ke tukang bubur lagi, gue mau tanya, tukang bubur itu diaduk apa kagak lihat, mungkin kalau itu bubur Chinese, kalau Somai diaduk hah, Somai, Somai apa yang diaduk, nah bumbunya biar merata, itu diaduk boleh diaduk, cuma kalau Somai itu banyak dicocol oke, udah, kita mau makan dulu lah, jadi gimana kemana, setelah pulang naik haji, mendapatkan pencerahan apa di sana wajah makin cerah, masa depan makin cerah, amain amain astagfirullahaladzim, lupakan tuh, sebelum makan enggak ada orang, sikir sebelum makan, kayaknya enggak ada dah, Allah mau beriklan itu ini bisa berubah-ubah warna, Ji ini Masya Allah Ji, jangan Masya Allah, itu perempuan, keluar dari hotel, jangan Masya Allah ini wah, kasih ini lagi kayaknya gede dah apanya? tagihan bil hotelnya, dia nginep sebulan soalnya tau dari mana? gak salah, nyumbang aja boleh makan dulu gak? ribet nih, salah bintang tamu tapi makasih Ji, lu nyempetin soalnya pas ditanya, semua lu doang yang bisa mana dia gini nih? Rabu Ji, ayo besok gimana? ayo ganti hari sama dia mah, Alhamdulillah emang, enggak, emang pertemanan paling sejati ini gak Ji, beneran, gua ada, gua gak ngechat yang lain, gua ngechat lu doang karena tau lu pasti bisa mana gini lagi, ini ya, ya Allah gimana Ji? di mana-mana ya, ada beberapa orang kan, ayo youtube-an yuk gitu, ya udah aku samperin ke rumah ya mas Dato iya, aku samperin ke rumah ya mas Dato Ji, youtube ku Ji, oke besok ya jam 9 di tigre, gua yang nyamperin dia gila, gila, gila gila, gila gua macet-macet tuh ada sebuah gua ngapain nyamperin omes ya? ini kemarin ada orang nyamperin gua, kalo pengen butuh gua buat youtube pasti nyamperin gua, ini gua yang nyamperin dia, ya Allah tapi itu kan, sahabat, sahabat ketemana yang beda kalo youtuber lain hmm butuh kalo lu hmm kalo ini gua menurut haji hahaha 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 bener kata sore? apa? ga seru hahaha ini kita lihat, kapan kalo sore ngomong ga seru ini dia! sebutkan satu persatu kayak ga seru ya udah ini udah kok segitu doang sih? ga seru ah udah selesai makannya baru bisa ngobrol gua hmm hah alhamdulillah pindah tempat yuk hahaha gampar lu hahaha pantesan kata sore ga seru hahaha gila, kata si soleh juga kotoran kesana kesini hmm dia pindah kata dia harusnya kalo santorin itu sampe mana berhenti sampe mana berhenti padahal gua ngelewatin 4 lampu merah sama dia hahaha gua berhenti 4 kali ampun dah dia motorannya gini doang hmm nah ga seru langsung aja ke lokasi ngobrolnya katanya hmm nah gua pindah-pindah nih sekarang nge-ribetin nih gara-gara soleh kok bisa nurut-nurutin banget kan dia iya lah ngapain soleh kotorin gini leh kenapa lu harus begini? karena lu motornya santori nih santori motoran kesana kesini ini harus sesuai judul yaudah gua bilang yaudah ganti nama kalo kayak begini konsepnya gimana yang sesuai menurut lu cocok yaudah apaan dong? dia ngasih ide apa? hmm momes obrol bareng omes wow wow tidak lebih bagus idenya hmm apa ya? lu lagi mikir mau ganti nama ya? iya program ini ya? betul motoran mo mumu geisha motor motoran bareng geng beda-beda suasana waduh 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 kurang ya? kurang 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 mobilitas nasi ramesh nasi ramesh nasi ramesh nasi ramesh saatnya ini mengubak rahasia si omes mengubak mengubak menguak menguak kurang 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 berarti konsepnya dari makanan ya? batagor mbak tanggor mbak tanggor gak nemu gore nya ada berapa motor lu sekarang di garasi dia? 1,2,3,4 4 aja, udah gua kurang kurangin serius? motor yang X nya, XS udah gua jual serius? iya yang pernah jatoh itu? jangan dikasih tau pernah jatoh dong kan ada di instagram loh, jatoh sama anak lu di podcast mas juga dibahas tapi yang ke yang jual lu bilang ke yang beli lu bilang gak pernah jatoh? gak lah kan udah berubah juga bentuknya siapa yang beli? orang mana? ada orang ini salah satu dia kerja di salah satu telecommunication company dengan warna motor yang normal itu? justru ketika lu menjual sesuatu yakinlah pasti ada pembelinya, pasti walaupun memang 1,5 tahun kemudian ya kan dia mau jual motor lama gue mau jual cepet cep 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 dan bahkan gua mah gak pernah ada nyari untung memang bener lu gak pernah nyari untung bener lu kalau misalnya jual motor pasti cuan kan? iya ya, iya kan? tidak juga memang memang ini banyak kenangan kalo ngomongin soal Vespa karena kalo di podcast mas dia itu dulu juga pernah pakai Vespa tua ya Vespa apa jaman dulu Ji? Vespa ini juga nih, Vespa Sprint Oh gitu, tapi yang buat nganterin cewek Sampai jatuh bukan ini Iya ini, bukan ini, bukan Vespa Sprint Iya, jenis tipenya yang ini Coba ceritain lagi waktu itu lu nganterin cewek Gua bukan nganterin cewek Gua tuh kuliah Di SMA Gua kuliah di SMA? Iya Lu pernah pacaran sama yang lebih kecil lagi kan? Pernah Lu kuliah Udah kerja apalah? Pacar lu? SMP Walaupun Sebetulnya ketika udah Badan ini gede Bukan Ketika udah nikah, udah gede Memang normal kan? Iya Suaminya umur 30 Iya Istrinya umur 22 Bener Beri 8 tahun Bener Cuman ketika itu masih SMP lu kerja Aneh Bener Karena masih SMP Dia badannya gede Gak kayak anak SMP Bukan Gak kayak anak SMP kelas 1 Gak kayak anak SMP kelas 3 Sama aja SMP Gak bukan Masalahnya ya Orang mungkin kalau lu ajak jalan Impresinya Oh mungkin SMA kalau gak kuliah Tapi kan lu yang tau Dia anak SMP Ini masalah nurani lu Pacaran berapa lama? Sama SMP? Cuma bentar doang itu Kayak cuma fling-fling doang gitu Terus gue pernah Ke rumahnya dia Ditongkrogin sama neneknya Iya lah Di Kan ruang tamu Mungkin katanya Neneknya duduk aja di situ Glek gitu Iya lah Menurut neneknya Ini pas dia kenalan Saya udah kerja Tentu Enggak Ini seangkatan saya Wah ini kayaknya seangkatan gue nih Makanya dia nongkrongin Mungkin neneknya nganggepnya Mungkin ke gue nih Enggak dong Sebutnya lewat cucu gue Enggak dong Lihat Orang yang nongkrongin neneknya Dia kencan sama cucunya Orang masih SMP Nah balik lagi ke yang motor Vespa Ya Motor pertama Vespa Motor pertama lu apa? Motor yang dimiliki Apa motor yang boleh dipakai? Yang pertama dimiliki beda lagi Yang boleh dipakai Vespa Pokoknya waktu itu kan Gue karena gak punya motor Jadi kakak gue yang punya motor Yang ada ya gue pake Vespa ada Terus motor apa Honda Astra 800 Apa ya? Yang kotak-kotak itu Cuma Ini nya udah gak ada Fairingnya Fairingnya udah gak ada Udah kayak motor trondol deh Yaya Terus Ngajar lubang Jatuh-jatuh Bisa nyala lagi Rek-rek-rek Terus gue Cering jatuh Gue pernah clubbing naik itu Ah ya bro Clubbing bro Beneran Beneran Gue berdua sama temen gue Eh kita clubbing Gue gak ada motor Gak ada duit Eh gue gak ada kendaraan Gak ada duit Gak ada mobil Ini ada motor Yaudah Kita saking malunya nih Pake nggak, ke labingnya di mana? ke labingnya di Embassy Embassy itu yang di Taman Ria Senaya waktu itu kayak senopartinya sekarang, itu adalah Taman Ria Senaya karena lo malu parkir di Cawang wah geng sih nih, parkir di Cawang ah untungnya parkiran motornya agak jauh cuma kan begitu keluar dari situ, setelah selesainya nih, begitu keluar dari situ emang kita tunggu, udah agak sepian nggak? ada orang, baru jelindep liat mobil-mobil berarti waktu itu nggak, baliknya berdua-doang sama temen lo? berdua-doang lah nggak mungkin lah, kenalan ya apa yang mau dibungkus bro? kan kalau kenalan, baliknya pakai taxi iya, bener-bener motor juga itu di parkiran ada orang mau nyolong wah, bisa di kilo nih bukan bisa dijual tapi emang bener serongsok itu, bener serongsok ini yang penting bisa jalan, nggak apa-apa aman nah kalau motor pertama lo yang lo beli? Vespa LX jadi sebetulnya dia deketnya sama Vespa lo ya? iya, Vespa, Vespa LX itu juga dijatuhin lagi sama anak gue oh itu udah nikah? udah, baru berapa bulan? baru 1-2 bulan salah gue juga anak gue mau jalan-jalan kan? ayo kita jalan-jalan lu baru nikah 1-2 bulan? bukan, motornya 1-2 bulan motor itu dijatuhin sama anak lo? MBA? bukan, bukan atau nggak, lu nikah? tika udah bawa anak bukan, bukan anak gue baru nikah 1-2 bulan nah dijatuhin sama dia wah gede juga ya beneran lu berarti sama nenek-nenek bukan, bukan lu udah nikah motor pertama lu ketika lu udah punya anak? iya, karena waktu itu gue udah pengen pengen banget gue punya motor, nggak dikasih ya berarti selama abis dari itu lu belum mampu dari zaman Bujangan juga lu belum mampu beli motor itu bener bukan yang gue ini ya, maksudnya kan udah Imam Darto penyiar Radio Rambors bro bro, gaji gue gede bro abis buat clubbing wah gila nightlife bener-bener motor pertama lu seudah punya anak iya, tapi itu juga karena apa namanya, bini gue waktu itu ngapain sih pake motor udah ada mobil apa gitu sama juga emang keuangan emang hahaha eh, Vespa LX berapa harganya? 30 juta 30 juta? waktu itu bukan dari Vietnam tuh ya? yang itu Vietnam masih Itali udah Vietnam eh belum ya, 18 jutaan ya kalau Vietnam ya? enggak, Vietnam 30 juta kalau yang masih Itali 60 juta ya? 60 juta ya? 60 juta ya? yang masih Itali itu Vietnam, begitu Vietnam gue seneng kan boh cicilan dong 2 tahun cicil juga? iya alhamdulillah iya kenapa, nggak apa-apa kan? nggak apa-apa iya iya bener, berarti bener kalau dia Tika tinggal di pondok indah sama lu dibawa ke? jaga karsa Tika biasa pake mobil apa dulunya? MRC, ada G kelas, ada CE sama lu dipakein mobil apa? pertama? Senia tuh 1000 cc naik ke lembang ngadat ngung, 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 ngung turun dulu, turun dulu manual manual? apaan? pride dulu lu masih dipake sampe sekarang nge-grab ya? nggak dong, nggak dong udah gue jual udah gue jual udah gue jual tapi berarti kalau disini gue harus salut ke Tika ya? sabar ya dia Masya Allah memulai semua buat Tika iya itu bukan memulai dari, bukan mulai dari nol apa? dari minus kan dia lunda disitu dari G kelas mundurnya mundur bener kan itu ngereset 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 jadi kayak keren banget ya? maksud gue Tika tuh bener-bener saya gak malu gitu bener udah pake mobil saya niat kayak begini bahkan waktu kayak begini lahiran anak pertama aja gue tau udah pernah cerita di podcast mas gue waktu lahiran anak pertama gue bilang nggak kita harus fight, struggle nggak ada itu VIP kelas 3 jadi bertiga bertiga pun yang udah di rumah sakit umum gitu di rumah sakit Bersalin Kandaria bertiga pun udah full ada di bawah bini gue ngusur dua jadi tiga, satu di bawah iya jadi empat plus empat jadi bukan kamar yang tiga kamar tiga plus satu iya bener oh bagus jadi tapi dia mau aja mau mau itu kan berarti struggle keren keren terus mamanya nangis kenapa? anak pertama kan oh cucu pertama lahir terus nengokin dimana anak saya? cat lah bukan kegerai berikutnya cat lah bukan kegerai berikutnya lah bukan lah ini apa-apa ya kan mungkin juga yang nonton bukannya kita jadi ini semua juga kan punya rezeki masing-masing betul punya prinsip masing-masing udah lah ini kayaknya juga nggak enak nih orang lagi pada ngebubur juga ngopi kita bro ada tempat kopi lu nggak? wah keren banget ada tempat kopi di dalam hotel Hotel Monopoly cakep ini kan nyebrang dong disini ntar kita nging 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 tempat kopi lu aja kita pindah gue bayar dulu nih kita pindah ke tempat berikutnya oh ya Allah long tunggu barter posting ya oh ya oke 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 katanya bener dasar lu aja endorse bang berapa? 28 tadi 16 ji sini gua mau sombong apa lagi yang mau sombong ya Allah berapa? 28 terima uang real nggak? ya Allah sombong apa ya kayak begitu sultan mah bebas nggak realnya juga 10 lagi ji 40 ribu 28 ya? iya kembaliannya buat bayar aqua siap-siap siap ini mas-mas boleh biar berangkat umroh amin 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 terima kasih ada yang mau tanya petrean dari TK ayo foto dulu sekarang kita jalan ke tempat kopi karena gini masukan dari soli-solihun kita kopi ini let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati enak juga nih tempat baru ji gua baru tau ini kembang timur ya tempatnya enak santai ada backyard lu biasa di sini ji? sepi sepi, nah lu biasa disini sama siapa, Ci? meeting sama siapa? meeting sama temen meeting gua oh emang suka nyari yang sepi-sepi? emang meeting kan, meeting yang butuh ketenangan buat bikin cerita cerita film, cerita series pernah bikin cerita disini? sering oh masa sih? iya oh seringnya disini? kayak suami-suami masa kini tuh gua bikin disini serius? iya maksudnya meeting-meeting disini sama tim gua kok gua gak yakin? muka lu jangan gitu dong, framing aja lu enak kan sepikit? enak 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 nanti gua mau penasaran sama kopinya, tadi gua mesen kopi saset kopi ramu katanya jadi buat tempat kalian nih yang mau kita review, kita datangin asik boleh nih langsung email ke kita nih asik kopi-kopi apa yang bisa nyanyi? kopi apa yang bisa nyanyi? nggak tau kopi kir-pikir kopi kir-pikir kalau yang bisa nyanyi itu misalkan nama penyanyi secara gua dong gitu kalau kopi, kopi apa yang bisa dinyanyiin? nah kopi apa yang bisa nyanyi bukan? nah itu langsung ke ini langsung ke tebak eh kopi-kopi apa yang ditonjok Mike Tyson? nggak tau kopi ko kopi ko kopi ko kopi ko dua ah ko ya kopi-kopi apa yang dari tai? apa? ya lu akal ya bener tai beneran beneran ilmu karena ilmu 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 kotoran ya ji ngomongin soal kotoran nih kita lagi nggak topik kotoran nih kayaknya nggak apa-apa seberapa kotor sih hidup lu? jangan sombong lu mentang-mentang baru menyucikan diri lu stok rajim lu mah suka ngetin hmm apa? alhamdulillah tuh berubah jadi pink jadi pink itu dari tadi zikir nggak kelar-kelar tuh? padahal cuma 33 kali doang? gua ngomong di jalan aja dari tadi gini oh gitu agak bahaya ya ngomongin soal motor nih kan kita santori nih santai motornya kesana kesini tadi lu udah cerita motor pertama lu ya kan? motor termahal lu yang pernah lu beli apa ji? termahal gua wah ada Indian oh yang Indian yang dulu yang lu jual dapet cuan iya lumayan itu Indian itu gua masih sayang banget motor itu terus kenapa lu jual? gara-gara cuma sekali doang gini gua ngomong wah motor kamu lebih mahal dari mobil aku ya gitu oh bukan yang shovel yang Indian yang Indian oh pikiran gua kalau dari beritanya nih yang shovel nih dari tim gua oh parah tuh katanya ya Indian itu yang mahal? mau jual Harley shovel head disuruh istri karena harganya lebih mahal dari mobilnya enggak itu yang Indian terus ngomong apa Tika? wah abis motor kamu lebih mahal dari mobil aku langsung gua jual waktu itu bini lu pakai carry Suzuki carry bukan hijet oh hijet yang teruntung yang ada belakangnya itu ada bagnya 600cc apa sebenernya? iya bener-bener buat nganterin aqua gallon terus catnya udah rombeng-rombeng gitu ya iya bener-bener bisa dipakai aja bener terus Tika ngomong gitu motor kamu kayaknya lebih mahal biasanya konteksnya bercanda cuma gua mikir iya kasihan juga yaudah akhirnya gua jual terus beliin mobil baru buat mini lu? jadi gini motor itu gua jual mobilnya juga gua jual terus gua beliin mobil baru nah ini kan masih ada sisaan gua beliin motor lagi baru motor apaan? apa ya waktu itu? Harley apa? sovel lupa gua sama XS ya? oh yang XS lupa nah Darto ini punya ciri khas nih diantara semua anak prediksi dia itu sukanya sebetulnya koleksi yang vintage dia itu selalu beda sendiri kenapa lu lebih suka yang vintage? karena lu apa ya punya duit apa? impresi oh iya iya punya duit punya duit lu bisa beli Harley yang se M baru 1,5 M 2 M bahkan cuma lu cuma lu gak punya iya bener saya gak punya duitnya jadi kalo saya punya duitnya mungkin saya bilang gitu kayak 200, 200 beli apaan lagi dapetnya ini yaudahlah alhamdulillah gitu nah tapi kan itu bener maksud Darto tuh lu beli motor baru, motor stok lu bisa beli saat itu juga betul tapi motor yang limited, motor vintage harus nunggu momennya jodoh-jodohan dapet enggak barangnya bagus enggak kalaupun ada belum tentu mau dijual sama yang punya bener kalaupun mau dijual harganya makin gila betul seasal nyebut aja ya kan kayak dulu ada motor apaan misalkan harga pasarnya ini 400-500 ini WL tapi cakep banget terus gue nanya berapa ya 800 sih dilepas wah gila 800 ya suka-suka dia aja suka dia aja kalo motor-motor vintage atau barang-barang vintage itu emang gak ada marketnya gak ada marketnya gak ada price marketnya jadi antara semua motor yang pernah lu jual yang saat ini lu pakai yang lu paling sayang sebenarnya ini paling punya kisah kayak gue kan punya si jagur tuh bitter mercy kalo lu saat ini sih motor terlama gue tuh si honda c70 ya oh yang lu beli gabut ya di jogja di jogja di shooting lagi apa waktu itu ya gue lupa lagi apa jadi darto ini keren nih orang kaya nih impulsifnya dia beli motor jalan-jalan ke gias pulang-pulang beli motor beli motor menda monkey kemarin sama gue ke gias pulang-pulang beli mobil ini yang listrik kecil gak bisa nyebut gue oh iya 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 mobil listrik yang kecil jadi dia gue bilang kaya banget nih haji impulsifnya langsung chat eh bagus nih beli ah bagus nih beli ah itu bini gak apa-apa loh justru suportif suportif dia menda monkey yang ngepas lu beli nah itu gak suportif sih itu dia juga kaget loh semakin kaget apa-apa nih bebek 70 yang lu beli kalau bebek 70 santai itu kan murah gak murah juga sih lumayan berapa 20 juta bebek 70 iya C70 karena waktu itu kondisinya lagi buh itu bener collector grade itu dia orang dia taroknya di dalam kamar di dalam kamar dia ada rumah nih isinya tuh motor ada yang kecil-kecil ada yang mangkian-mangkian mangkian-mangkian gitu ada bebek-bebekan gitu ada sebelah-sebelah di dalam rumah enggak dia bebek 70-nya dalam kamar soalnya di ruang tamu Honda Beat ini orang kaya emang ada pagar orang kaya oh serius orang kaya terus kenapa lu bisa tiba-tiba ketemu motor itu ya lagi di hotel di kamar hotel di Jogja lagi iseng-iseng browsing-browsing gila cakep nih telepon telepon dimana mas gini-gini nah yang gue liat tuh bukan yang itu yang gue liat tuh ada yang dibawahnya itu yang 10 juta atau 11 juta gitu terus begitu dikasih liat kolosik buset gue naksirnya main itu ini berapa mas? 25 apa? tawar 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 22 atau 20 juta gitu tuh kan? kirim dari Jogja orang kaya 90 juta 10.000 juta brl kemarin gue lagi jalan-jalan nyari-nyari rumah setup masuk ke komplek ini okee yang lama sungguh ini cakep juga nih cewek mutek ini mungkin kerumahnya cakep terus habis itu ya mas kalo mau nego map segala macem dengan rumahnya harus dp dulu harus ada tanda jadi berapa? 25, yaudah deh, gitu, gila, ada arah mana tuh? bro, elit bro, gimana? penuh indah, kemang, cipete, joglo sana dikit, oh, elit, 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 elit itu, gue takut gerbuk kayak kompleknya Emel, kalau gerbuk, elit, elit, bagus, di Tanjung, Tanjung Barat, oh, Tanjung Barat, luas berapa? 315, oh, serius? Iya, gede dong, gede, Tanjung Barat situ, ujung tol, iya, serius, berapaan rumahnya? enggak enak kalau disebut di sini, ya enggak apa-apa, tanda jadinya 25, gue beli 3 lah, netip di lu, asyik, gue juga impulsif, cuma enggak ngomong aja, rumah lagi mau nyari rumah, tapi itu akhirnya kayaknya enggak tahu deh, mungkin akhirnya begitu kita lihat-lihat, lihat-lihat lagi, soalnya banyak yang harus dirombak dari rumah itu, harus namain kamar satu, oh, tapi rumah baru kan? rumah yang 80% udah jadi, yang jadi yang lain lagi di tengah-tengah dibangun, itu developer, khusus yang covering itu udah 80%, gitu, nah terus, wah, kurang kamar satu, ini mau di gede-gedein, terus, ya mendingan, terus ini mau gue geser ke sini, tapi ada kolumnya, ini mau gue geser ke sini, lu dapet dari mana itu tiba-tiba lo kesana? Instagram, gila, Instagram apaan nih, lihat, iya, iya, iya kesana, ngek, wah, cakep juga nih, gitu, gokil, Haji D'Arto, nih, kan banyak yang enggak nyangka, kan, nyangkanya dia serba kekurangan, ternyata enggak, iya, gue, gue sih emang sampai tanda jadi doang, gue, karena gue lagi minta, tolong balikin dong, gitu, tanda jadinya, banyak yang angus juga ya, sebetulnya, ji, gue kan banyak beli motor, gue juga kan lumayan sering, gue sih udah ngasih tips, kasih tips dong buat temen-temen kita nih, beli motor, tapi gak dimarahin istri, gue kan beli, beli, beli aja setau gue, cuman nih, bedanya, D'Arto nih sama kayak Haji Andre, motor itu datang dan pergi sesuka hatimu, bener, gak pernah ada dia motor yang dari awal sampai beres, sekarang masih ada, saksinya gue, ya bebek 70 mau dijual lagi juga, ah, dijual lagi berapa ya, gitu kan, iya, iya, bener, ini yang, saya mana mau kopi saya, mau ditunggu ya, kopi orange, orangnya masih di petik ya, iya, di perus dulu, oh, di perus dulu katanya, makasih mbak, uh, enak banget, belum, 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 gitu dong, belum, 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 gue aduknya, gak usah, ngomongin soal vintage ini, ada juga, yang orang yang gak tau nih, D'Arto ini serba, apa, suka yang vintage, termasuk jam tangan, tadi kan gue udah tadi, gak jam tangan, oh iya, bahas nih jam tangan dia nih, ini Tudor, klasik, ya kan, Tudor, tapi ini buku, ini bukan vintage sih, ini yang, ini termasuk masih baru ini, 90-an, enggak, bentuknya aja kayak vintage, tapi ini baru, 2000-an kan ya, 2000 awal, ya vintage, ini udah 2020 bro, ini 2023, lu beli 2001, itu 22 tahun yang lalu, oke, oke, kalau itu mau-mau, oke, dia banyak banget jam tangannya, Seiko, Seiko-nya, dia banyak banget, yang UFO lah, yang apa, jadi beberapa seri, untuk orang yang, paham, koleksi jam tangan, yang gue tau nih, kalau dianak prediksi, lu sama Desta, iya betul, Desta tuh doyan juga, kalau Desta doyan nya yang anak, yang 80s, 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 yang digital-digital, yang robot-robot, yang bisa berubah jadi kalkulator, apalah, segala macem, kenapa, lu suka jam tangan, gue juga suka nih, kalau gue kan, Bradley, iya kan, ah, lu tadi nanya endorse, apa lagi yang udah masuk iklan, Bradley, karena di endorse sama Bradley kan, endorse, gue tuh Bradley friends, bukan di endorse, kontrak, beda, padahal, tolong bedain, padahal waktu itu gue sempet, curi ada yang sempet nanya, eh, Nate, menurut lu Bradley gimana, Bradley tuh, brand yang, ah enggak, anjrit, ngarang lu, lu kalau mau ini, rolex, up epi, Bradley tuh, yang biasanya dibundling-bundling, nggak, dia bukan nanyain Bradley, ada brand satu lagi, kalau Bradley, bagus, gue bilang, bagus, kayaknya enggak deh, kayak tuh, enggak, jangan, enggak, tukang pitan nih, Bradley ntar turun, nggak ada value-nya, ada, ada, ah, lu mah ngarang, bohong, 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 coba berapa jumlah jam tangan lu sekarang, belokin, jumlah jam tangan lu berapa, berapa ya, di atas, ada 20 kali, tuh, lu nggak takut dihisap, lagi, weh ngacal lu woy, iya bener, jam tangan gua 60, pusat deh, iya, cuman gua emang nggak suka gua, kalau motor, emang gua suka liatin, lu juga kan sama, kalau jam tangan ya, buat kita pakai, bener nggak, kekuasaan pribadi, lu koleksi apa lagi yang lu suka, mobil kan, mobil, mobilnya aja banyak lu, waduh, seroki, kenapa Mercy mau dijual, mau buat beli rumah, udah laku belum, belum, manual sih ya, kenapa, pelaknya tapi udah laku, berapa, jual berapa, harga, buka harga berapa, 3,5, kemahalan, anjing kan, lu kayak Aji Andre juga lu, kemahalan, berapa dong, cik, ya lu mau berapa, lu mau ganti metik, yaudah mau berapa, pelaknya gua udah laku itu, pelaknya berapaan, 25, oh 25, cuman gua pengennya, apa namanya, metik susah ngerawatnya, metik, cuman kan sekarang gua sukanya sama Hyundai, sama satu, yaudah, Hyundai di hati, tadi lu mau nawar versi gua lu, Hyundai Hyundai Hyundai, gua baru inget, gue Hyundai Hyundai Hyundai, itu kan vintage, beda, beda, mobil lu seroki, bersi, Mersi, terus Mersi Jadul, terus ada yang, ya itu Mercedes, Marte Cadillor, adaonderби sea dan Barbara BNILU, terus ada yang listrik, apa lagi? 5 ya, 6 S plus Ijo, oh iya dia beli es pas hijau, nah ini dia nih, si impulsif, karena dia punya kisah di podcast mas dimana mobilnya sekarang? ada, di rumah? ada, bukan di rumah gua, bini gua gak mau ngeliat itu penuh kisah dosa ya? iya pokoknya gak boleh parkir disini, gua nitip di rumah nyokap yang ditinggalin sama kakak gua sekarang nitip aja sih tuh, udah rapi? gak juga sih, itu mau gimana rapiinnya sih, itu aja kemarin gua udah gua belinya 25, itu udah gua habis, beli 25? 25 juta? seharga bebek 70 juta? iya gila seharga motor, motornya juga bebek jadul lagi, bebek jadul, buset, akhirnya gua beli 25, itu aja gua udah habis berapa tuh? ganti radiator, ganti ini, ganti itu, ganti ban, suspensi, kalau itu ganti mobil banget, iya bener, bener, cuma ada ceritanya kan, story bisa, warnanya hijau lagi? warnanya hijau? persis, iya persis itu hijau, joknya? ada bercak-bercak pejunya juga? persis, berarti mobil yang sama? bukan dong, kalau pakai dari dulu? bukan gila ngerak berapa buluh tahun tuh, dari lu, koleksi apa lagi sih? yang orang gak tau deh, kalau mobil orang tau, motor orang tau, jam tangan orang gak tau tuh lu koleksi jam tangan bener, dia koleksi jam tangan vintage-nya banyak banget, terus apalagi? saya sih koleksi pahala nah, ini dia ngomong nih, hilang sama pahala yang udah gua koleksi, mana ya? kok hilang? tiba-tiba? tiba-tiba tak kabur harus aja, tadi belum nyam, gua belum jawab lu udah, cara beli motor ya, karena prinsip gua gini, lebih baik main motor daripada main perempuan wah mantap, jadi gonta-ganti motor, lebih baik gua gonta-ganti motor daripada gua gonta-ganti perempuan gitu, berarti kalau kayak begini, ada tuh jalur-jalur kesana anjing, peraya bener lah, ada jalur kesana berarti berarti bagus, nah hanya dengan beli motor, suatu waktu belum ada rezeki lagi beli motor berarti astok berwajib, enggak lah, enggak lah, istri tetap satu karena Darto ini salah satu orang yang gua, coba liatin helmnya Ji, tadi kan belum jelas tuh baca nih, motoran, gas terus, sholat, jangan putus helmnya tuh kayak belakang trek kan, hahaha ya kan, terus taro ada foto cewek-cewek lagi, foto-fotor Api Ahmad, Ayu Tenci, Andre Taulani nih, tapi gua saksinya bener, Darto ini enggak pernah putus sholat dia itu waktu touring, mau gimana pun, dia itu selalu mencari tempat untuk sholat gitu, kalo diprediksi tuh hampir semuanya rata ya, diprediksi bener-bener temen semua, hampir semua, tapi memang yang paling rajin ngingetin salah satunya Darto Alhamdulillah, dari dulu gua motoran berdua, touring kemana-mana berdua Darto itu paling rajin, sholatnya sama Omes juga, waktu pertama kali gua kenal Omes, wah tiap saat video aku sama istrinya, video aku sama anak, wah cinta keluarga sekali, cinta istri sekali dia terusin aslinya ya begitu sama sama sampai sekarang sampai sekarang temen-temen pada ngikutin iya bener jadi kalo Darto tuh membawa vibesnya tuh rajin sholat, temen-temen ngikutin gitu kalo lu? ga menunda-nunda kalo gua, vibes gua tuh kontakkan video call-an sama Bini sama anak-anak, yang lain tuh biasanya enggak tuh terus lu ngapain sih? gua mah tiap ada kesempatan video call udah nyampe mana ngabarin sama anak-anak, nah yang lain jadinya sekarang ngikut iya gitu tapi dia tuh yang gua perhatiin nih, kadang-kadang dia video call nih terus dia, iya aku lagi sama Darto tuh hai 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 terus kayak abis selesai video call, Omes mana ya? kok gak ada sholat oh iya bener-bener sholat sholat masa gua harus bilang-bilang gua sholat bener-bener bener-bener ada-ada aja nih ada-ada aja nih Darto sih manusia penuh pro kontra ya penuh provokasi dan provokasi iya bener yang pertama kali bilang calon Bupati Sukabumi itu adalah Imam Dar tolong diklarifikasi, Ji bener sampe sekarang semua Bupati Sukabumi satu Sukabumi satu ada yang komen di gua, sampe ada yang DM ke gua, Ji beneran pengen Kang, kalau memang mau maju insya Allah kita siap bantu, siap support Kang Omes untuk jadi Sukabumi satu gak ada, gak ada obrolan gua Ji, gua pengen jadi wali kota Ji, gak pernah gua ngomong ke Darto gua tuh pengen banget Ji jadi Bupati gak ada gak ada gua ngomong apa-apa sama sekali gak ada sama sekali gak ada yang gua inget selalu kalo ngobrol itu pertama kali waktu kita touring dari Banyuwangi ke Bali yang lagi musimnya almarhum di Dikempot lu nyetel-nyetel itu di kamar iya ya yang lagi apa oh iya galau-galau apa ambiar, ambiar sobat ambiar gua gak mau kalah gua nyetel musik-musik Sunda hmm Bupati Sukabumi langsung lu bisa story nih Sukabumi 01 iya kan inget, gua mah inget itu pertama kali di vila kan, di vila ya di vila yang kita berdua kita kita dari Banyuwangi ke Bali gak pernah tau mau nginep dimana iya seadanya aja, nyampe Bali yaudah cekin, gimana ya yaudah kita cari, googling, googling sini deh yaudah nih tempatnya kayaknya bagus cat, pas nyampe semua orang pacaran hahaha kita berdua sekamar wuhuu bentuknya kamarnya segitiga guys kayak tenta gitu segitiga terus dingin banget ya kan di atasnya ubud hmm nah gara-gara itu tuh dia lagi nyetel dia di kempot gua nyetel ah gua gak mau kalah gua nyetel gua Sunda dia videoin ini dia nih si gak mau kalah Ananda Omes Sukabumi 01 calon Bupati gimana Pak Bupati pertama kali sejak itu sejak itu sampe sekarang sampe ditanyaku media sama media beneran Kang apakah betul Kang Omes sudah siap untuk jadi Sukabumi 1 masya Allah gua gak takutnya gini gua bilang wah enggak enggak jejak digital tiba-tiba gua jadi seter dibalikin tuh liat katanya dulu gak mau katanya dulu gak mau makanya gua bilang belum karena gak pernah tau kan iya beneran cuman nih tersangkanya banyak Surya sama Adit berantem dari Darto gak ada Surya sama Adit berantem itu gak ada gitu apa aja apa lagi itu Dimas Anggara Dimas Anggara nikah nih sama anaknya sama anak Bupati Tasikmalaya iya gak ada sampai masuk ke kapan lagi.com detik.com kumparan teman-teman motor Dimas Anggara mengantarkan Dimas Anggara ke acara lamaran dengan anak Bupati Tasikmalaya kalau cuman foto bareng sama dia di posting nemenin nih Dimas Anggara lamaran sampe ke Tasikmalaya pada itu lagi acara motor baik ini emang nih mulutnya nih hati sama mulut lu Ji bener-bener ya kan Darto ini salah satu orang yang termasuk pro kontranya yang gal gadot ya kan tapi kan waktu itu gue pernah inget kayak waktu kita Banyuwangi Bali jadi waktu di Banyuwangi kita nyeberang ke Bali ngidap dimana ya nyari-nyari nyari-nyari villa dapet nih, wah ini villa cakep nih kayak glamping nih gue telepon halo ya dengan villa ada yang kosong gak? berapa? 3 juta? wah mahal juga hmm kira-kira bisa dapet harga endorse gak? karena saya dari timnya Ananda Omes saya ajudannya Ananda Omes Ananda Omes mau dateng kesana tau dong Ananda Omes yang followersnya 1, sekian juta ini coba silahkan cek di Instagram nah ini beliau mau dateng kesana tolong bisa gak dikondisikan? oh iya 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 sebentar 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 saya hubungi lagi ya 2, 3, 5, 3 menit kemudian nih ada nih ada harga spesial turun jadi 1,5 betul tapi gak gratis juga dari 3 juta kan jadi 1,5 gak apa-apa gue mau support emang dia tuh kayak begitu gue udah Ji sih udah stop Ji udah Ji udah udah diem lu terus ke pinggir iya iya saya ajudannya betul iya iya Ananda Omes saya timnya Ananda Omes Ji udah Ji malu Ji ya kira-kira berapa? bukan 1,5 Ji 1,5 kagak jadi 3 juta jadi turun 100 nggak 3 juta lebih oh iya 4 juta pokoknya 6 jutaan ya kan kalau 1,5 kita berdua masih bisa patungan Ji 3 juta masih bisa patungan waktu itu 6 juta yang glamping ada kolam rumah sendiri 6 juta 7 juta jadi 3 juta 4 juta makanya ah sayang juga udah dah kita nyari yang biasa aja tapi dia gitu tuh berapa gue, Ji malu Ji udah stop Ji kagak ya saya ajudannya Ananda Omes saya ajudannya ya saya mau kesana sama temen-temen tau kan family 100 ah Indonesia mencari bakat tau kan ah itu Ananda Omes oh tau pak iya iya tau pak terus gak jadi lagi kesana kebayangkan staffnya ngomong ih tuh ada artis kemarin kita di endorse terus gak jadi kenapa dia lagi Darto Darto ini berarti yang lagi nonton staff vila itu tolong to fitnah al fitnah itu asyad dominalkot wah yang artinya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuh oke hati hati betul 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 tarji ya Allah ada bener ada breaknya dia sama Gal Gadot pernah tuh rame pro kontra sama Aaron Ashab juga Aaron Ashab gue gak tau apa-apaan ya tapi kan dibilangin gue paling gak suka sama yang mom Darto lu tau gak apa pas yang netizen sih langsung pro kontra masa sih lu aja kali ribet padahal Aaron Ashab itu mewakili hati semua bintang tamu pirzak pirzak tuh gak suka sama dia iya kan pirzak kan co-host bukan bintang tamu tapi gak suka sama lu sama juga gak gua doang semuanya juga karena suka dibully katanya pirzak di the comment bro kita gak ngebully ini pertama dia aneh kita kan anjingnya anak aneh juga ya tuh akhirnya kita support lah orang gimana nih pirzak men pirzanya dewa 19 terus dia suka bikin slow ya gitu apa sih ini orang kan gitu gitu wah crazy juga dia akhirnya kita itu crazy crazy lu gak mikir lu gini-gini gak pake Iron Man aduh ada bantal ngobrol gak gua nonton juga lagi gak penting juga gua nontonnya the comment tuh acara paling gak penting ya bener 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 dengan share rating yang cukup bagus pada masanya iya jaman belum ada tiktok jaman belum ada yang receh-receh itu disitu receh-receh mau ada comment receh disitu udah aja karir lu disitu ya hehehe hahaha dia tuh kalo yang tweet-tweet yang begitu suka rame rame ralqa.orona asap kontra nya tapi ketika dia bikin yang bagus-bagus gak viral film selesai itu viral? enggak viral viral dimana? oke viral kontroversialnya itu apanya yang kontroversialnya? gini bayangin itu itu waktu itu kan jaman pandemi kan itu hmm dan itu aja eee di platform online itu aja yang nonton 150 ribu yang beli yang beli hari kedua udah dibajak hari kedua udah dibajak dan di platform-platform lain tuh kalo di dihitung combine bisa 2 jutaan lebih itu film yang nonton di platform ini 700 ribu di platform ini 1, sekian di platform ini berapa ratus ribu gitu jadi hari kedua tuh udah dibajak itu film waktu itu kan eranya belum pada nonton bioskop kan jadi kita rilisnya di bioskop online dengan harga tiket yang mahal banget rata-rata film di bioskop online itu waktu itu 5 ribu kita jualin 50 ribu itu aja laku 150 ribu hmm penonton dan viralnya gara-gara gitu deh apa? itu yang ada sutradaranya membuat komentar sesuatu terus disalah artikan terus abis itu ada diskusi di di twitter space ya ada diskusi yang tuh panas di twitter space terus buar langsung siapa emang sutradaranya? tompi dong oh iya selesai oh iya itu film selesai kalo yang di sama itu yang mana yang yang lu pulang oh itu mulih 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 tuh dia tuh ya judulnya selesai satu lagi film yang lu bikin pulang mulih boleh abis itu ada satu series lagi ntar tayang Maret terlanjur sayang di youtubenya sebuah farmasi oh kok gua ga pernah diajakin sih ji? lu so jual mahal dia gua mah ke temen ah berapa per episode? ah gua mah mendingan dirumah gua mah masalah jadwal aja hai gua kan gua bilang bisa ji tiap bulan per tanggal 27 satu hari doang satu hari doang lebih parah daripada surya lu surya bisa tiap Jumat gua ngajak yang nggok-nggok gitu lah nggok tuh main 2 episode loh hujan ji udahan aja kali ya yaudah yaudah gitu kayaknya udah ga terlalu seru nih engga kak satu lagi lu sebetulnya sakit hati ga sih ji? sama siapa? kalo diceng-cengin sama anak-anak diprediksi di podcast mas kalo anak-anak lu engga lah masalah muka langsung aja gua to the point kagak sih kalo anak-anak no hard feeling gitu yang gua suka sebel tuh kadang-kadang sama ini loh sama netizen netizen karena kalo prinsip gua gini kalo yang namanya sahabat emang biasa ceng-cengan ketika orang kan gua udah pernah bilang ini sahabat nih ada temen lu jatoh lu ketawain duluan baru lu tolongin itu kalo sahabat tuh udah segitu tuh kalo udah segitu berarti udah sahabat banget gitu kalo misalnya lu bantuin dulu nah jadi kalo misalnya udah kita udah saling menertawakan bareng gitu maksudnya gua ya gua kan tau gimana cara ngetawain lu juga cara ngetawain Desta cara ngetawain Vincent dan segala macem ya ga masalah nah cuma kadang-kadang di suka banyak yang so asyik di di instagram gitu komen merasa kayak ee orang begitu ke gua terus dia merasa wah asyik nih gitu kadang-kadang ini orang so asyik banget sih anjing blog 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 goblok tuh ini viral lagi nih enggak dong pro kontra nih ntar di kolom komentar jih udah nih sebelum penumpang biasa saran dan kritik dong buat youtube gua gua mau siap diterima gua mau apapun ya untuk seseorang yang menjilat udahnya sendiri gua gak akan pernah lupa ngapain gua sih gak akan bikin youtube ji bener ngapain gua tuh orangnya visioner kita tuh ngapain bikin youtube youtube udah saturasi tersaturasi banget banyak pemainnya ngapain gua mah kita masuk ke podcast nih ji makanya jadi podcast mas sekarang youtube juga emang taik jadi itu masukannya ya luar biasa oke kan gua mah bukan boleh hak jawab gak boleh boleh jawab nih gua boleh boleh mau hak jawab gua boleh 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 gua memang gak nyari duit dari sini gua gak nyari apa-apanya dari youtube cuma kalo ada duitnya ya gak apa-apa yaa jadi gua bikin youtube itu lebih ke belum ada kerjaan lagi kan hahaha kagak buat memenuhi semua sosial media gua oh jadi semua channel tuh ada ada channel 360 jadi gua di pekerjaan lain mentoknya di sini gitu tapi alhamdulillah pas ada youtube tuh sama sih hahaha bener alhamdulillah iya gak ngebayar nih kameramen dua alhamdulillah per hari ini nanti lihat ada iklan baru wih masya Allah masya Allah alhamdulillah bener bener nanti makanya bundling sama youtube apa segala macem gitu tapi gak tau nih ntar ya gua pastiin dulu nih wah hujan berkah guys bener berkah youtube nya berkah nih hujan nih nanti kali ya yaudah kalo gitu ini udah hujan juga guys hahaha kita tutup dengan karena hujannya karena sound kita kalah kalo sama hujan dan juga udah selesai Ji terima kasih banyak Ji terima kasih ada kenang-kenangan kalo di youtube kita ada selalu kenang-kenangan oh alhamdulillah ini ini enggak bukan ini emang gua biar gak jatuh udah kenang-kenangan nanti ya enggak oleh-oleh kurma oh alhamdulillah beneran 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 di greyhut ini yang udah bangkrut itu kan gak bangkrut disuruh tutup sama ngangkap gua tuh ini stok-stok sisa kan iya sisa toko sisa toko wuuu asik and the good morning tigrehu limited edition udah gak dijual lagi karena toko nya bangkrut hahaha gak bangkrut suruh tutup sama nyokap gua yu hujan Ji mana mbak-mbaknya mbak, ini mau gak mbak jangan kasihin dong itu berharga terima kasih buat ramu tempat ini dong ya ramu kopi sekian aja jangan lupa apa Ji youtube, youtube, youtube subscribe baby subscribe share dan blog like like hujan guys dadah